kira-kira yang moncongnya hitam itu udah bunting belum mas yang mana sih nah yang ini ini udah bunting sekitar tiga bulan berarti ini bentar lagi mau melahirkan ya Mas ya ini hampir mirip seperti induk barongan ya temen-temen ya hampir seperti induk barongan kira-kira dibanderol harga berapa nih Mas ini Mas Fanny minta harga 7 setengah ini bilang sama saya kayaknya mau ada cempe yang mau dijual udah laku belum Mas udah laku jual berapa ekor jaringan satu ekor satu ekor laku harga berapa itu Mas Alhamdulillah terjual 10 juta satu ekor dua ekor Wah mantap ini temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat hobi tualan sekalian dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu temen-temen Alhamdulillah di di momen kali ini saya berkunjung di kandang Mas Fanny dah lama sekali saya tidak mereview di kandang ini dan pas kebetulan saya mau mampir ke kandang Pak Iwal Mas Fanny sedang nyukur cempe ini Assalamualaikum Mas Fanny ini apa kabarnya nih Mas Fanny Alhamdulillah Alhamdulillah sehat nih Mas Fanny ya ini jengan lagi nyukur cempenan yang mana ini Mas ini yang anaknya umat tawan Mas Oh ya yang waktu itu baru usia dua hari udah saya video ya Mas ya oke ini temen-temen nah seperti biasa saya mau mereview domba-domba yang ada di sini temen-temen oke pastinya juga di sini ada sang legend ini temen-temen kembaran dari Tyson Dasar Tyson doper mohon maaf ini si the King Winarsall ini Winarsall ini temen-temen saya juga Wow kokan-temen nah nih kemarin-kemarinnya jenangan sempet bilang sama saya kayaknya kayaknya mau ada cempe yang mau dijual udah laku belum Mas udah laku Alhamdulillah Alhamdulillah udah laku ya Mas udah laku jual berapa ekor jaringan satu ekor satu ekor laku harga berapa mas Alhamdulillah terjual seharusnya puluh juta satu ekor satu ekor Wah mantap ini temen itu usianya kurang lebih sama seperti yang sempetnya Mas ya kurang apa setengah bulan kurang setah bulan lebih tuaan yang ini ya Mas ya ini kira-kira ada rencana mau dijual enggak nih Mas dijual kalau mahal dijual kalau mahal ya Mas ya nah ini sebelum dicukur bersih bisa dilihatin kepalanya Mas nah ini temen-temen ini cempe yang waktu itu ketika usia dua hari sudah saya video teman-teman ini kondisi belum dicukur Nah saat ini sedang dicukur mungkin jika ada temen-temen yang minat langsung saja hubungi Mas Fani dan sudah sudah melihat terlebih dahulu untuk kondisi cempe nya bulunya seperti apa ketika sebelum dicukur ya ini berhubung dah minta dicukur dah mulai masuk proses perawatan bulu pemotongan bulu ini Mas Fani biar dilanjutkan terlebih dahulu teman-teman mongkol ini dilanjutkan ini tujuan potong bulu ini tidak lain bukan untuk menambah kualitas si domba itu sendiri ya Mas ya untuk pertumbuhannya juga lebih bagus ya Mas kedepannya ketika sudah selesai dicukur temen-temen nah ini kenapa pencukurannya harus diikat kakinya ini temen-temen nah ini alesannya karena ini cempe baru pertama kali ini dipotong bulu temen-temen jadi kalau baru dipotong bulu ketika istilahnya gimana ya baru pertama kali seumur hidup potong bulu itu domba mesti takut ya Mas Fani jadi ini dipotong apa diikat seperti ini untuk kakinya nah ini The Winaresoy ini keren banget ini datang selalu jumbo ya Mas Fani jumbo-jumbo Pak itu Alhamdulillah untuk apa domba-domba jenengan jinak-jinak ya Mas ya di atas itu waduh Hai jinak-jinak semua ini Winaresoy udah mau masuk perawatan bulu lagi nah ini induk indukan leceng kayaknya ada seperti si udah cempe juga ini apa ini udah darah ya Mas ya darah itu kabur malah yang deket ini Winaresoy terus ini yang pengen eksis di kamera ini Winaresoy terus ini Oke temen-temen terus pantau video ini ikuti keseruan-keseruannya mungkin nanti saya akan bincang-bincang sedikit sama Mas Fani ketika domba udah siap waktunya dikasih makan ya temen-temen biar kepalanya itu pada keluarga sini semua kan enak dilihatnya enggak acak-acakan seperti ini Oke jangan kemana-mana tetap di channel Habitualan temen-temen Oke teman-teman kita kembali lagi nah ini kondisi domba sudah lagi pada makan dan muka-mukanya udah mulai kelihatan cantik-cantik nih temen-temen ini coba kita hitungnya ada berapa ekor ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan ekor yang lagi makan ditambah satu ekor yang lagi dicukur ini temen-temen kira-kira ini ada apa namanya domba yang mau dijual enggak ini Mas apa obat koleksi semua Mas ini dua bulat koleksi yang dua dijual satu yang mana ini Mas itu yang sulfas Oh yang itu yang yang ada moncongnya hitam itu ya Mas ya Oke temen-temen nah ini kira-kira yang moncongnya hitam itu udah bunting belum Mas yang mana sih nah yang ini ini udah bunting sekitar tiga bulan berarti ini bentar lagi mau melahirkan ya Mas ya ini hampir mirip seperti induk barongan ya temen-temen ya kira-kira dibanderol harga berapa ini Mas ini Mas Fani minta harga tujuh setengah nih temen-temen nanti mungkin jika masih Niko langsung aja temen-temen inbox beliau atau ngechat beliau via WA bisa Insyaallah nomornya saya letakkan di deskripsi temen-temen jadi selain domba yang itu tadi ini koleksi jenangan semua Mas ya ini koleksi semua temen-temen nah ini sayangnya dombanya waktu saya dekat ke situ dombanya mundur semua jadi kelihatan agak agresif ya Mas ya nah ini darahnya ini waduh ini darah ya kan Mas darah ini darah berapa bulan ini Mas ini sekitar sebelas bulan sebelas bulan temen-temen jadi ini udah mulai kawin ya Mas ya udah mulai kawin udah mulai bunting 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 muda udah bunting muda ini temen-temen dan pastinya ini pacekan si Winarso pacekan si Winarso temen-temen nah ini ada indukan bulan yang mau melahirkan enggak ini Mas ada itu ada berapa ekor yang tengah ini yang ini yang ini satu yang ini lagi satu ya 22 ekor temen-temen nah ini perkiraan jenengan lahirnya berapa bulan lagi Mas sebulan satu bulan kedepan ini anakan dari apa ini calon anakan dari ini Winarso pacekan temen-temen semua ini oke nih seperti apa anakan dari si Winarso ini temen-temen anak dari Winarso dari indukan yang ini seperti apa coba Aduh indukannya aja keren banget ya ini sama yang ini temen-temen nanti bisa agresif nah ini bisa kita tunggu bareng-bareng temen-temen Insyaallah untuk satu bulan kedepan untuk kualitas anakannya seperti apa sih dari hasil keturunan si Winarso ini temen-temen oke ini dia Winarso juga telinganya udah bisa dilihat ya temen-temen untuk kualitasnya tebel bulunya full bulu ini tadinya mukanya full bulu temen-temen cuman dia emang sering garuk-garuk gitu di tempat makan ini ya di paralon ini ya jadi bulunya agak rontok atau gimana ini iya ini melutas ini temen-temen sering garuk-garuk gitu kan seperti emang-emang mirip sama seperti bapaknya ini seperti si jabur itu kan memang walaupun dulunya bulunya rapet dari sini sampai moncongnya full cuman dia karakternya garuk-garuk makanan ya Mas ya garuk-garuk terus ini temen-temen Oke si Winarso jadi mungkin video kali ini saya cukupkan sekian ya Mas Fanny ya apabila ada salah kata yang kurang berkenan buat temen-temen saya mohon maaf yang sederhana dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Fanny udah memberikan saya waktu dan tempat untuk saya review ya Mas ya sehat-sehat selalu lancar buat jenengan lancar rejekinya oke temen-temen mungkin cukup sekian video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobi tulad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati